Hai guys, welcome back to my channel Sebelumnya aku minta maaf Karena aku belakangan ini tuh gak aktif banget Di Youtube ya Dan ini adalah video pertama aku di 2021 Aku tuh sebenernya agak bingung Belakangan pengen review makeup apa Atau pengen konten makeup apa Di Youtube ya, karena Selama aku mengenal TikTok Bikin videonya juga tuh gak ribet Gak perlu edit-edit yang gimana banget Dan juga cepet gitu Karena dia tuh durasinya kan cuma 1 menit 1 menit doang ya Jadi kadang aku tuh share tutorial Di situ ya Atau share kehidupan aku Vlog di situ, di TikTok Nah kalian bisa follow dulu nih TikTok aku nih disini Ya Buat kalian yang nanya kok makeupnya gini kak Ya kalian cek TikTok aja deh Kenapa makeupku kayak gini ya Disana kalian akan menemukan jawabannya Oke langsung aja kita ke konten hari ini kali ya Karena hari ini aku pengen nge-review Salah satu barang yang pernah juga di-review sama Tasha Farasha Dia upload di story-nya gitu Dan disini aku udah punya produknya ya Nah untuk produknya ini tuh namanya Lysalwise Mbak Lysalwise Passmood Keratin Jadi ini tuh spa rambut ya Dan ini aku udah cobain selama seminggu Aku juga udah share di Instagram aku Kalau aku bakal cobain dulu ini selama seminggu Dan ngeliat hasilnya apakah dia sedahsyat itu Dan katanya juga bisa bikin rambut itu tuh lebih berkilau Dan juga lebih halus gitu ya Kita bahas dulu produknya Habis itu nanti kita ke bagian pas nyobainnya ya By the way Kalau kalian liat ini rantai orange ini ya Dari tadi paling highlighted ya Ini adalah mask connector atau mask strap atau mask lanyard apapun itu kalian bilang Ya ini aku ada udah up koleksi baru di Shopee Kalian bisa cek aja harganya juga murce-murce guys ya Link ada di bio atau kalian langsung ketik aja di Shopee nih Tereret gitu Ya ini warnanya banyak banget sih Dan bisa custom nama juga Dan disini aku beli yang 250ml Sepertinya ini juga cuma satu size doang Ini tuh dapetnya hampir full gitu loh Dan ini wangi banget Rambut kayak beras habis di salon gitu ya Oke nah jadi waktu pertama kali aku beli Itu aku lagi di Makassar ya Dan aku langsung cobain disitu pas barangnya datang Dan kira-kira seperti ini hasilnya nih Aku tunjukin fotonya Nah oke jadi kalo kalian liat di dalam foto ini Wewewewewe Bentar 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 Kok ini pertama kalinya aku ngeliat kepalaku dari belakang Dan kenapa bentuknya jadi kayak adudu Dia dari belakang Belum pernah liat kepala kotak kan Welcome to my channel Coba kita liat dari depan Apa masih kotak apa enggak tuh Rambut aku itu sebenernya gak terlalu banyak damage-nya Cuman dia masalahnya itu adalah kulit kepalku doang sih Kulit kepalku tuh gampang banget minyaknya Minyakan gitu Jadi kayak aku harus setiap hari cuci rambut gitu Selama aku cat rambut ini Ini tuh gak ada rusaknya sama sekali ya Jadi memang itu tuh tergantung salon pilihan kalian Jadi kalo misalnya kalian pengen cat rambut Pastikan itu gak yang abal-abal punya ya Jangan sampe nanti setelah dicat Itu jadinya hasilnya kering banget Ini banyak rambut aku yang tumbuh ya Karena aku juga rambutnya rontok parah banget sebenernya Jadi kalo pake hair care product Itu kadang aku kayak hati-hati banget Terutama untuk kayak sepas pake begini Beberapa produk di aku itu ada yang sampe bikin aku ketombean Dan juga sampe bikin kayak Rambut aku tuh rontok banget Jadi bahkan pas dipijat gitu ya Rambutnya langsung jatoh aja gitu Langsung kayak rontok gitu Nah ini setelah beberapa hari aku break Aku pake lagi produknya Dan ini dia videonya aku memakai produk ini Hai guys, jadi ini aku demoin dulu cara pakenya Jadi disini aku udah ada produknya Si Laysa Kita langsung pake aja gini Keseluruh Pijit-pijit dikit Mangi banget guys Ini kalo bikin di salon sih pasti enak banget ya Karena pasti dipijitin gitu loh kepalanya Tapi so far ini salah satu spa Spa rambut Produk rambut yang gak bikin rambut aku tuh rontok sama sekali Tuh nih Aku kayak giniin kan Tuh Gak ada rambut sama sekali guys Tuh Ini aku tambahin lagi deh Kayaknya kurang Kurang greget gitu ya Kurang greget gitu loh Ini produk Thailand sih emang luar biasa sih Gak cuman produk rambut tapi Produk makeupnya juga bagus banget guys Cuman ada beberapa produknya itu yang kayak Dia pake apa ya Apa sih namanya tuh bahan kimia Yang untuk mengawetkan makeup Coba komen di bawah deh Apa namanya aku lupa Nanti aku cantumin deh di bawah sini Aku lupa Nah dia Oh paraben Iya paraben guys Jadi dia beberapa produk makeup Thailand yang aku punya tuh masih pake paraben Jadi itu kayak nilai minusnya guys Jadi ini aku akan tinggalin dia Selama 20 menit ya Hai Google Set timer for 20 minutes 20 minutes Starting now Nah oke guys Jadi ini aku udah wash off maskernya Sama juga rambut aku juga udah aku cuci Iya balik lagi kita ke video utamanya Nah jadi kalian bisa liat di dalam video tadi Dan ini fotonya aku ambil lagi pake flash ya Kalian bisa liat itu Cahaya rambut aku Lebih keliatan gitu Dan sebenernya di edge-nya itu Di iklannya itu Dia kan kayak rambutnya jadi halus banget gitu ya Tapi di aku tuh ternyata gak sehalus itu sih Gila sampe bercahaya banget Sampe silau banget tuh gak kayak gitu sih Ini aku pemakaian seminggu ya Cuman aku gak tau kalo misalnya aku pake Selama sebulan Apakah akan sebercahaya itu rambut saya Ya guys ya saya gak tau juga gitu kan Nanti aku coba lagi Dan aku akan update mungkin di TikTok atau di Instagram aja ya Dan juga pada saat aku aplikasikan si spanya ini Di rambut aku juga tuh gak rontok ya Terus ini kalian bisa liat juga videonya Disini aku coba video pake flash juga Jadi biar kalian bisa liat flowingnya dia Rambut aku lemes banget Bener-bener kayak jatuh banget gitu Dan ya sebenernya aku suka sih sama hasilnya Silai Saluh Gila susah banget sebutnya ya Gimana cara cepet untuk menyebutkan nama spa rambut ini ya Leselway Leselway Coba komen di bawah cara menyebut produk ini gimana guys ya Jadi kita langsung aja ke kesimpulannya Di kepala aku tidak menimbulkan efek apa-apa sama sekali Tidak menimbulkan efek gatal, sensitif, merah, ataupun kayak luka gitu Jadi aman-aman aja di kulit kepala aku Terus untuk hasil yang dia berikan sih menurut aku Setiap produk spa rambut itu apalagi kalau misalnya kita habis cream bath gitu Pasti memberikan efek yang sama juga Yaitu membuat rambut kita jauh lebih halus dan juga lebih shine gitu ya Jadi menurut aku after effect dari produk ini tuh biasa aja sih Nah yang maksud aku luar biasanya itu karena pada saat aku aplikasiin itu gak rontok sama sekali rambutku Jadi mungkin aku akan tetap pake produk ini gitu ya Karena aku kemarin sempet pake yang merek mahal pun itu rambut aku rontok parah banget sih Jadi aku kayak trauma gitu Langsung stop gitu dengan produk-produk hair care Pokoknya gak mau nyentuh karena aku takut botak juga ya guys ya Kalau rontok gitu sedih liatnya tuh rambut ya Nah itu dia Terus apakah produk ini aku rekomendasiin buat kalian Of course aku rekomendasiin banget sih ini buat kalian Kalau di aku itu kan gak rontok sama sekali ya Cuman aku gak tau mungkin di beberapa orang memberikan Akan memberikan efek yang berbeda ya Tapi semoga aja kalian cocok dan juga Kalian yang punya rambut rontok ya bisa cocok juga Gak bikin rambut kalian makin botak gitu ya guys ya Kaliannya juga murah banget Cuman 55 ribu guys 55 ribu Kalian bisa beli di Shopee, di Tokopedia Itu gampang banget dan juga kalian dapet gak sebanyak itu sih Gila Kayak worth it banget gitu loh Oke so itu dia guys untuk video hari ini Thank you so much guys for watching I'll see you guys in the next video Bye